selamat menikmati inskip saya disini yang sudah saya acak ya secara tidak beraturan entah bagaimana settingannya yang penting tampilannya seperti ini dan intinya kita akan kembalikan ke awal nah caranya sederhana teman-teman ya kita pergi ke salah satu folder inskipenya teman-teman ya kita pergi ke home ya kalau misalnya kalau di Windows biasanya di program file kemudian kita cari inskip cari config nah kalau di linux sendiri teman-teman ya biasanya kita lihat ya icon disini masih ada yang tidak terlihat ya misalnya disini kita tekan ctrl H nah disini berarti hidden nah sebelum kita masuk ke file foldernya maka disini kita tampilkan dulu menu-menu yang tersembunyi teman-teman ya nah bisa kita pergi ke pojok sebelah kanan disini kemudian kita klik disini kita pilih show hidden files jadi disini kita munculkan ya file yang tersembunyi kita klik disini ataupun ctrl H juga boleh nah seperti ini kemudian disini kita cari .config disini kita klik config ya kemudian disini kita cari folder inskipenya nah disini saya temukan inskipenya lalu kemudian kita cari namanya reference ya jadi disini adalah semacam history ataupun settingan yang tersimpan disini maka ketika kita buka inskipenya maka dia akan terbaca dan dia akan kembali ke settingan yang telah kita atur maka disini kita tinggal kita delete saja kita klik kanan kemudian kita move to crease nah disini kalau sudah hilang ya disini kita lihat teman-teman inskipenya kita tutup terlebih dahulu kita close kemudian kita buka lagi nah disini masih ada ya kita hapus lagi oke sekarang kita buka inskipenya nah maka dia sudah tampil secara default teman-teman ya mulai dari canvas disini masih berwarna putih ya kemudian keyboardnya masih inskip ya default kemudian average nya klasik ya kemudian untuk tampilan menunya seperti ini kita klik save kemudian disini kita skip saja kemudian untuk ini show this every time kalau kita cek disini maka dia akan muncul setiap kali kita buka inskipenya disini kita disable saja kemudian kita new document ya kita klik terlihat nah teman-temannya perubahannya sudah mulai terlihat disini ya nah icon-iconnya sudah mulai rapi tapi disini nanti teman-teman bisa beda tampilannya tergantung dari tema yang teman-teman pakai disini saya menggunakan langit ketujuh kemudian menggunakan beberapa tema yang sudah saya custom maka tampilannya seperti ini baiklah teman-teman ya mungkin sampai disini dulu video kali ini semoga bermanfaat dan bisa membantu ya saya hendera mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati